Kita coba tampilkan informasi dari device ini. Kita tekan tampilkan informasi. Nah, di sini ditampilkan untuk Android version-nya yaitu 12, API-nya yaitu 31, nama brand-nya yaitu Samsung, Country ID atau Indonesia, dan ini kode ID device-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah playlist Dasar-Dasar Komponen. Kali ini kita bahas Komponen Device Utilities, yaitu kita bisa mengetahui informasi dari device yang menginstal aplikasi kita atau HP yang menginstal aplikasi kita. Untuk lebih jelasnya, kita buat proyek baru dengan nama Device Utilities. Untuk Komponen Device Utilities, itu ada di Utilities. Ini dia, Device Utilities. Kita masukkan ke dalam Viewer. Selanjutnya, kita masukkan button. Kita beri barunya full dengan nama text, yaitu tampilkan informasi. Selanjutnya, kita masukkan label untuk melihat hasil output-nya. Dan masuk ke block. Kita lihat fungsi dari Device Utilities. Di sini ada dua event yaitu mengambil email dan mengambil serial. Ini dia metodenya getEmail dan getSerial. Dan di sini output-nya. Oke, kita bahas beberapa saja. Di sini banyak metodenya. Ini ada copy text. Kita coba apakah ada pastenya. Dan ini untuk pastenya. Oke, kita bisa mengopi dan mempaste suatu text. Atau kita coba dulu yang ini. Kita pilih button satu event klik. Misalnya kita buat dari inputan text, yaitu kita copy. Ini gelas kodular. Nah, sukses toast-nya kita beri misalnya text-nya yaitu text. Oke, selanjutnya untuk pastenya. Kita pilih button satu yang event long klik. Kita pastenya di sini. Kita ambil Device Utilities. Kita ambil yang pastenya. Ini dia, pastenya. Kita set di label satu. Kita pilih getText. Ini dia. Kita masukkan di sini. Toast message-nya kita ambil yaitu text. Jadi ini adalah kata kuncinya. Oke, untuk melihat hasilnya kita tes di emulator. Scan barcode-nya. Kita tekan, tampilkan informasi. Untuk pastenya kita tekan lama atau long klik. Nah, di label satu itu dipastikan text ini kelas kodular. Oke, itulah cara copy-paste text di Device Utilities. Kita lihat metode selanjutnya. Di sini ada external storage. Kita bisa lihat jumlah memory atau total memory dari device-nya. Kita coba lihat saja total semuanya. Ini berbentuk gigabyte untuk output-nya. Ini kita buang saja. Ini kita buang. Ini kita buang. Kita tampilkan di label satu. Kita pilih getText atau setText. Kita masukkan di setText ini. Atau kita joinkan. Kita masukkan inputan text. Total memory. Kita tambah string lagi. Kita buat di sini gigabyte. Spasi GB. Oke. Kita tekan tampilkan informasi. Nah, di sini dikulakan informasi total memory pada device-nya. Yaitu 112, sekian gigabyte. Oke. Kita coba lihat metode yang lainnya. Di sini ada memory yang terpakai. Dan ini yang tersedia. Atau yang free. Nah, di sini kita bisa menampilkan email juga. Get email. Dan output-nya di sini nanti. Parameter email ini. Dan begitu juga untuk serial. Kita coba yang lainnya. Ini melihat memori RAM-nya. Kita coba lihat. Ini output-nya berupa sama gigabyte. Total RAM. Nah, kita tekan tampilkan informasi. Nah, di sini total RAM-nya 5, sekian. Oke, kita lihat metode yang selanjutnya. Ini free RAM. Dan ini RAM yang terpakai. Nah, selanjutnya kita bisa get dari property. Di sini kita bisa lihat Android version-nya. API version-nya. Kita coba beberapa saja. Pertama kita coba Android version. Ini kita buang. Kita tambahkan join. Kita coba. Pertama kita tampilkan Android version. Kita buat text-nya di sini Android version. Oke. Kita beri character enter sesudah Android version, yaitu backslash n. Kita tampilkan yang lainnya. Selanjutnya ada APA version. Ini kita ganti dengan APA. Oke, kita lihat informasi yang lainnya. Selanjutnya ada board. Kita coba tampilkan brand-nya. Ganti ini dengan brand. Oke, kita tambahkan lagi. Kita duplikat lagi. Nah, di sini masih banyak yang lainnya. Kita coba tampilkan country code. Ini country. Kita tampilkan satu lagi. Yaitu device ID. Nah. Kita coba tampilkan informasi dari device ini. Kita tekan tampilkan informasi. Nah, di sini ditampilkan untuk Android version-nya, yaitu 12. APA-nya, yaitu 31. Nama brand-nya, yaitu Samsung. Country ID atau Indonesia. Dan ini kode ID device-nya. Oke. Cukup sekian untuk pengenalan device utilities. Yaitu menampilkan informasi dari device yang menginstall aplikasi kita. Atau HP yang menginstall aplikasi kita. Cukup sekian untuk pengenalan device ID. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.